Intro Halo guys Kembali lagi dengan channel kesayangan kita Kali ini kita akan membahas Tentang seluruh kisah Shinichi dan Ran Yang ada pada episode maupun Movie Detective Conan Sebelum masuk ke videonya Dukung dan bantu kita untuk terus berkarya Dan berkembang dengan cara Klik tombol subscribe Yang terletak di bawah video ini Arigato Episode 1 dan 2 Karena Ran memenangkan Kompetisi karate Shinichi mengajaknya ke tropical land Namun Terjadi kasus pembunuhan di roller coaster Ran menangis Karena sedih mendengar tuturan Sang pelaku yang mencintai korban Tiba-tiba Shinichi melihat seorang Berpakaian serba hitam Menuju sudut gelap Di tropical land Shinichi meminta Ran pulang duluan Ran ingin mengejar Shinichi Tapi tali sepatunya putus Saat Shinichi tengah Menyintip transaksi misterius Pria berbaju hitam itu Ia dipukul dari belakang Dan diberi apotoksin 4869 Dan tubuhnya mengecil Seukuran ana SD Terima kasih telah mengejar Terima kasih telah mengejar Tidak, silahkan Tidak, silahkan Tidak, silahkan Boya 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 Tidak, silahkan Tiba-tiba Ran datang Ia melihat Shinichi yang telah mengecil Ketika Ran menanyakan nama Shinichi Shinichi menjawab Edogawa Conan Conan pun diminta Profesor Agasa Untuk tinggal di rumah Ran Ran menyetujuinya Di perjalanan menuju rumah Ran Ran mengatakan pada Conan Kalau ia sangat mencintai Shinichi Episode 3 Shinichi yang menghilang Membuat Ran sangat cemas Hingga Conan merasa kasihan Ia pun menelpon Ran Menggunakan hasil perubah suaranya Episode 7 Pada episode ini Ran pernah mencurigai Kalau Conan adalah Shinichi Yaitu pada kasus Pengiriman hadiah aneh Pada seorang terbeda Tetapi Ketika Ran menginterogasi Conan Shinichi menelpon Kecurigaan Ran pun hilang Tapi Yang menelpon sebetulnya adalah Profesor Agasa Yang menggunakan Dasi kupu-kupu Pengubah suara Oke guys Oke guys Segitu dulu kisah Shinichi dan Ran Kali ini Agar videonya tidak panjang Dan membuat kalian bosan Jadi Videonya bakal kita potong-potong Menjadi beberapa park Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Klik tombol subscribe Agar kita semangat untuk bikin park keduanya Sampai jumpa di park 2 Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax